Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendra Gunawan di kanal Bermatematika. Dalam video ke-20 ini, saya akan membahas Paradox Hotel Hilbert. Ceritanya bermula dari bilangan asli dan ketak terhinggaan. Kimpunan bilangan asli, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sudah kita kenal. Ada berapa banyak bilangan asli itu? Jawabannya, tak terhingga. Tak terhingga itu seberapa banyak sih? Diameter alam semesta yang dapat dilihat atau Observable Universe itu hanya 9,2 x 10 pangkat 26 meter. Densitas alam semesta pada waktu pelang setelah Big Bang, yang dikenal sebagai densitas pelang, itu hanya 5,1 x 10 pangkat 96 kg per meter kubik. Bilangan-bilangan itu lebih kecil dari 1 Google, yang sama dengan 10 pangkat 100. Apalagi kalau dibandingkan dengan 1 Googleplex, yang sama dengan 10 pangkat 1 Google. Bilangan asli lebih banyak daripada semua itu. Untuk mengenal bilangan asli lebih jauh, saya akan perkenalkan Hotel Hilbert. Hotel Hilbert ini punya kamar sebanyak bilangan asli. Tentu saja Hotel Hilbert tidak ada di bumi. Pada suatu hari, ceritanya, seluruh kamar di hotel tersebut telah terisi penuh. Tak ada satu kamar pun yang kosong. Ketika hari sudah larut malam, datanglah seorang tamu yang ingin menginap di hotel tersebut. Sang resepsionis merasa kasihan padanya. Namun, apa yang dapat ia lakukan? Misal TK penginap di kamar K. Ilustrasinya seperti gambar ini. T1 di kamar 1, T2 di kamar 2, T3 di kamar 3, dan seterusnya. Nah, setelah berkonsultasi dengan sang manajer, yang dilakukan adalah sebagai berikut. TK diminta pindah ke kamar 1 plus K. Tamu ke 1 sekarang menginap di kamar 2. Tamu ke 2 menginap di kamar 3, dan seterusnya. Nah, kamar 1 menjadi kosong, kan? Jadi, tamu yang datang pada malam tersebut dapat mengisi kamar 1. Nah, ceritanya, di hari lain, datanglah serombongan tamu sebanyak 12 orang yang ingin menginap di hotel tersebut. Apa yang dapat dilakukan? Mudah saja. Tinggal geser TK ke kamar 12 plus K. Maka, 12 kamar pertama akan kosong, dan 12 tamu yang baru datang tersebut dapat ditaruh di 12 kamar pertama yang sudah kosong itu. Pada hari lain, datanglah tak terhingga tamu sebanyak bilangan asli. Apa yang dapat dilakukan sekarang? Ah, mudah saja. Kita tinggal meminta TK pindah ke kamar 2K. T1 di kamar nomor 2, T2 di kamar nomor 4, T3 di kamar nomor 6, dan seterusnya. Nah, kamar-kamar bernomor ganjil, kamar 2K-1 menjadi kosong. Rombongan tamu yang tak terhingga banyaknya itu bisa ditaruh di kamar bernomor ganjil. Hehehe, bingung kan? Enggak dong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan mampir ke blog bermatematika.net Sampai jumpa di video berikutnya.